Intro Sumpah, Wen Itom Haye dan Dagnar Orat Mangon, TC Perdana Timnas Indonesia, satu-satunya pemain abroad Vietnam absen lawan Timnas, datang tepat waktu, ya it's just dikagumi. Demi Timnas, Cetin Apner tunda debut, Nadeo dan Riyandi sambut Martin Paes. Warna rambut hoki caraka jadi sorotan, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Intro Kabar pertama makin datang dari skuad Timnas Vietnam yang beberapa waktu lalu sering meledak Tim Merah Putih jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, kali ini kabar buruk disebut menimpa Timnas Vietnam, di mana jelang tiga hari duel kontra Timnas Indonesia dikebarkan striker Timnas Vietnam, Ngoyeng Chung Puang, kini tidak muncul dalam sesi latihan Timnas Vietnam pada Minggu 17 Maret 2024 sore. Ya, diketahui sebelumnya sang pemen sempat diminta pelipit tausir untuk berlatih dengan Timnas Vietnam. Menurut informasi dari Federasi Sepak Bola Vietnam, kini cedera engkel yang dialami pemain bursia 29 tahun itu kembali kumat. Kabarnya, cedera ini adalah cedera yang diderita di klub asal Jepang. Diketahui, Ngoyeng Chung Puang adalah satu-satunya pemain skuad Timnas Vietnam yang saat ini berkompetisi di luar negeri atau yang disebut dengan abroad. Dari 33 pemain yang dipanggil pelipit tausir pada 11 Maret lalu, 32 diantaranya bermain di klub lokal Vietnam. Menurut kabar yang beredar, sejumlah media Vietnam seperti dikutip dari Soha VL, cedera Ngoyeng Chung Puang tak begitu serius, akan tetapi harus beristirahat beberapa hari ke depan. Penjaga gawang Timnas Indonesia, Nadio Argawinata dan Muhammad Riandi, kini berbicara mengenai Martin Paes yang akan dinatusasi PSSI, di mana diketahui Martin Paes saat ini tengah menjalani proses natuasi guna membela Timnas Indonesia. Keeper berumur 25 tahun itu mempunyai pengalaman apik di sepak bola, dan kini ia tengah membela klub asal Amerika Serikat, yaitu FC Dallas. Secara keseluruhan, Martin Paes telah memainkan 72 pertandingan bersama FC Dallas. Mendengar hal itu, Muhammad Riandi menyambut positif mengenai keputusan PSSI untuk melakukan natuasi kepada Martin Paes. Menurut Riandi, kehadiran Martin Paes tersebut akan membuatnya bisa memetik ilmu dari keeper kelahiran Belanda itu. Di lain sisi, Nadio Argawinata memberikan pujian kepada sosok penjaga gawang, yaitu Martin Paes. Ia menyebut Martin Paes memiliki kualitas mempuni. Penjaga gawang Borneo FC itu juga menjelaskan bahwa kehadiran Martin Paes di Timnas Indonesia akan memberikan motivasi tambahan bagi keeper Timnas Indonesia itu. Penyerang Timnas Indonesia, Hoki Caraka terlihat kembali mengubah warna rambutnya jelang pemusatan latihan skuad Garuda. Sebelumnya, saat bermain untuk PSS Seleman dalam dua pertandingan terakhir, terlihat Hoki masih menggunakan warna rambut putih. Menariknya, saat sudah berada di Jakarta, Hoki Caraka terlihat kembali dengan rambut warna hitam. Perubahan warna rambut tersebut pun memunculkan pertanyaan. Namun, Hoki Caraka menjelaskan bahwa sebelumnya dia hanya iseng memilih rambut berwarna terang. Namun, jelang bergabung ke Timnas Indonesia, ia akhirnya memilih kembali menggunakan warna hitam. Kemarin karena iseng saja, kata Hoki Caraka minggu 17 Maret 2024. Hoki Caraka pun menegaskan bahwa tidak ada aturan khusus terkait warna rambut dari pelatih Timnas Indonesia, Kotsin Tayo. Dia menilai bahwa hal tersebut merupakan inisiatif pribadi dan tidak ada paksaan untuk mengubahnya. Pemain bintang Timnas Indonesia, Jay Itzes diam-diam diketahui sudah pulang dan tiba di tanah air. Kepulangannya tersebut disambut baik oleh para pecinta sepak bola tanah air yang mengharapkan pemain Venezia tersebut bisa tampil total di laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam nanti. Ya, Jay Itzes tampaknya ingin melakoni laga debutnya bersama Timnas Indonesia dengan maksimal. Maka tak heran, ia pun hadir tepat waktu di Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan yang rencananya baru digelar pada hari ini, Senin 18 Maret 2024. Pemain yang membela Klub Kasta kedua Liga Italia itu diketahui masuk ke dalam daftar 28 pemain yang dipanggil oleh Kotsin Tayo untuk menjalani tc jelang lawan Timnas Vietnam. Di mana laga tersebut berpotensi menjadi aksi debut Jay Itzes untuk menggunakan seragam Timnas Indonesia. Sebab Jay Itzes sendiri baru resmi menjadi warga negara Indonesia pada akhir Desember 2023 lalu, di mana ia belum sempat didaftarkan di Piala Asia 2023 kala itu. Jay Itzes pun tampak antusias untuk membela Timnas Indonesia. Terbukti, ia secara diam-diam tiba-tiba sudah berada di Indonesia saja. Hal itu dapat diketahui dari postingan terbaru tenaga ahli kemenpora bidang diaspora yaitu Hamdan Hamedan. Dalam unggahan itu, Hamdan terlihat foto bersama dengan Jay Itzes yang baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Tentu postingan tersebut pun langsung dibanjiri komentar warganet. Banyak yang kaget karena Jay Itzes bisa datang tepat waktu, mengingat banyak pemain diaspora yang acap kali sulit hadir di tc on time karena alasan penjalanan atau masih membela klubnya masing-masing. Kabar berikutnya, kini datang dari pemain bintang muda Timnas Indonesia yaitu Justin Hapner. Yang dikabarkan, Justin Hapner akan bermain bersama Timnas Indonesia terlebih dahulu ketimbang debut dengan klub barunya yaitu Cirezo Osaka di Liga Jepang. Sebagai mana diketahui, Justin Hapner dipinjamkan Wolves ke Cirezo Osaka dalam semusim penuh. Tujuannya agar backbursia 20 tahun ini mendapatkan menit bermain di level senior. Justin Hapner pun sudah diperkenalkan oleh klub barunya, namun ia melewatkan debut ketika Cirezo Osaka menang 2-0 Sabtu kemarin 16 Maret 2024. Dan kini, back 20 tahun tersebut terpantau sudah berada di Jakarta, di mana Justin Hapner memenuhi panggilan Coach Sintayong untuk tampil bersama Timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui, laga ini masuk ke calendar FIFA, sehingga klub baru Justin Hapner harus melepaskan pemainnya termasuk Justin Hapner. Ya, Justin Hapner pun juga punya hasrat besar untuk tetap memenuhi panggilan dari Timnas Indonesia, padahal ia baru pindah ke Jepang dan membutuhkan waktu adaptasi. Kabar berikutnya kini datang dari proses Natusasi Tom Haye dan Ragnar Orat Mangon. Ya, sebelumnya, Ketua Umum Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan pihaknya masih menanti kabar jadwal Sumpah WNI 2 calon Natusasi Timnas Indonesia Ragnar Orat Mangon dan Tom Haye. Masih menunggu jadwal Sumpah Ragnar dan Tom Haye, kata Sumarji, Senin 18 Maret 2024, di mana diketahui Ragnar dan Tom Haye masuk daftar panggilan Timnas Indonesia untuk melawan Timnas Vietnam. Namun, keduanya belum bisa didaftarkan ke dalam skuad Timnas Indonesia lantaran proses Natusasi keduanya kini belum rampung. Semula, Tom Haye dan Ragnar Orat Mangon dikabarkan akan menjelani Sumpah WNI hari ini. Namun, pihak PSSI belum bisa memastikan kapan pengambilan Sumpah itu akan dilakukan. Alas, Ragnar dan Tom Haye dipastikan tidak bisa debut pada laga pertama Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam pada 21 Maret mendatang. Hal itu terjadi karena batas pendaftaran skuad untuk laga pertama sudah ditutup pada 14 Maret 2024 lalu. Namun, Sumarji menyebut masih ada kesempatan bagi Tom Haye dan Ragnar Orat Mangon untuk tampil pada pertemuan kedua kontra Timnas Vietnam. Tenggang waktu pendaftaran laga pertama 14 Maret untuk laga kandang, lalu untuk tandang tanggalnya 19 Maret tutup Sumarji. Dengan simpang sirnya informasi yang sudah dinantikan ini, terlihat satu pemain yang sudah dinantikan-nantikan tiba di tanah air. Pemain yang dimaksud adalah Ragnar Orat Mangon. Ya, Ragnar diketahui sudah tiba di tanah air sejak sore tadi. Namun, untuk Tom Haye, pemain SC Hireven tersebut dikabarkan sudah tiba juga di Jakarta. Kendati demikian, mengutip dari unggahan aku Instagram at football.indonesia, dikabarkan bahwa Tom Haye dan Ragnar Orat Mangon akan ambil sumpah WNI-nya tepat pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Bila kabar tersebut benar, maka selesai sudahlah penantian para fans Timnas Indonesia soal natuasi Tom Haye dan Ragnar Orat Mangon. Dengan besar harapan, nantinya kedua pemain tersebut bisa ambil bagian untuk membela Timnas Indonesia di laga kedua kontra Timnas Vietnam. Cirus Margono kini mendapatkan kabar baik untuk mendapatkan status WNI sebab dikebarkan surat keputusan Presiden untuknya sudah keluar. Kabar ini dibagikan oleh akun Instagram staf ahli Kemenpora Hamdan Hamedan. Ia membagikan potret dokumen kepres yang salah satunya berisikan nama Cirus Margono. Alhamdulillah, kepres terkait permohonan keluarga negara RI untuk Cirus Margono dan beberapa anak keluarga negara ganda terbatas yang telah memilih telah keluar tulis Hamdan Hamedan di keterangan postingannya. Hamdan Hamedan pun menegaskan kerobosan ini akan menjadi positif. Apalagi proses Cirus Margono bukan melalui naturisasi karena dirinya sebelum itu memang berpaspor ganda. Adapun bagi Cirus Margono, ia tidak akan langsung membela Timnas Indonesia jika sudah menjadi WNI pasalnya ia dikabarkan tidak masuk rencana dari Kotsin Tayong. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar Tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus Tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax